Pertama, kita sepakat untuk membentuk mekanisme dialog pada tingkat Wakil Menteri Luar Negeri guna membahas penguatan kerjasama di sektor-sektor strategis. Kedua, kita sepakat untuk melakukan pertemuan 2 plus 2 antara Menlu, Menhan, Indonesia dan Jepang pada tahun 2020. Ketiga, kita sepakat untuk memperkuat kerjasama trilateral Indonesia-Jepang Timor-Leste. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Enjoy Channel. Jepang akan menghibahkan kapal patroli pengawas perikanan kepada Indonesia yang nantinya kapal ini akan beroperasi di Laut Natuna Utara ke Pulauan Riau. Menteri Luar Negeri Menlu Retno Marsudi mengatakan hal ini sebagai bentuk kerjasama kedua negara selain meningkatkan investasi dan perdagangan. Khusus untuk Natuna, selain industri perikanan, Jepang akan membantu Hibah, kapal pengawas perikanan dan jajaki pengembangan industri pariwisata. Selain itu, Jepang juga menyebut komitmennya untuk mendukung prioritas pemerintah Indonesia di bidang ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia Indonesia. Komitmen tersebut disampaikan meneluh Jepang Moteki Toshimitsu dalam pertemuan ke-7 Strategi Dialog RI Jepang di Jakarta pada hari Jumat 10 Januari 2020. Di tengah komitmen antara Indonesia dan Jepang, Laut Natuna Utara memang tengah menjadi perhatian publik. Sebab, sejak Oktober 2019 lalu, kapal-kapal asal China diketahui masuk dan menduki wilayah zona ekonomi eklusif Indonesia di Laut Natuna Utara. Kemarin TNI masih mengencangkan kekuatan di Natuna. Operasi laut dan udara pun lebih diintensifkan. Dalam sehari, TNI mengupayakan 1-2 flight. 1 flight berisi 4 pesawat TNI. Sementara untuk operasi laut, 8 KRI TNI Angkatan Laut berada di Natuna untuk mendukung operasi tersebut. Formasi tempur ini akan tetap berada di Natuna hingga situasi normal. Di tengah komitmen tersebut, Laut Natuna memang sempat bergejolak karena diintai oleh China. Situasi keamanan di Natuna, Kepulauan Riau memanas setelah kapal Kosgat China menerobos teritorial Indonesia. China mengklaim berhak atas Natuna. China menampil putusan pengadilan internasional tentang klaim 9 garis putus-putus di Laut China Selatan sebagai batas teritorial Laut China tidak mempunyai dasar historis. Namun sebelum lanjut, silakan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke lanjut. Presiden Jokowi secara terbuka mengajak Jepang berinvestasi di Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Profesor Hikmahanto Juwana menilai ajakan ini merupakan langkah strategis dalam menghadapi situasi di perairan Natuna saat ini. Kalau menurut saya itu langkah strategis kata Hikmahanto dalam diskusi tentang Natuna di warung abnormal Jalan Wakil Hasim Jakarta Pusat pada hari Minggu 12 Januari 2020. Ia mengatakan apabila masih ada infrastruktur yang belum bisa dimaksimalkan di sana bukan tidak mungkin kerjasama dengan negara lain. Ya, kita ketahui bersama Jepang itu kan mempunyai kapal-kapal besar karena memang mereka sangat menyukai ikan. Itu bisa kita jajaki kemungkinan kerjasama seperti itu kata Hikmahanto. Namun ia tidak mungkiri bila nantinya kerjasama Indonesia dengan Jepang mendapat pertentangan dari China. Sebagaimana diketahui China hingga kini masih mengklaim perairan Natuna Utara sebagai wilayahnya. Disitulah pentingnya kapal patroli kita tidak hanya nanti melindungi nelayan kita tetapi juga nelayan Jepang yang sudah mendapat izin dari negara kita untuk mengambil sumber daya alam di sana tutur Hikmahanto. Ia kemudian mengambil contoh dengan yang kini terjadi di landas kontinen Natuna. Menurut Hikmahanto di landas kontinen Natuna pemerintah Indonesia bekerjasama dengan perusahaan migas asal Amerika Serikat, Exxon. Karena itu lanjut Hikmahanto di landas kontinen Natuna China tidak hanya berhadapan dengan Indonesia tetapi juga Amerika Serikat. Exxon kan perusahaan Amerika kalau China macam-macam tidak hanya Indonesia yang berhadapan dengan China tetapi juga pemerintah Amerika. Jadi langkah strategis ini perlu juga kita pahami ini dalam rangka apa kata Hikmahanto. Sementara itu Menlu Indonesia Retno Marsudi menuturkan penawaran kerjasama yang dilakukan dalam bentuk berbagai macam seperti pelatih diving, perikanan hingga pembangunan infrastruktur di wilayah sekitar Natuna. Nah itulah teman-teman berita tentang Jepang yang akan menghibahkan kapal patroli pengawas di berairan Natuna Indonesia. Nantinya kapal itu akan beroperasi di Laut Natuna Utara ke Pulauan Riau. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis komentar di bawah ini. Kami hanya mengabarkan dan teman-teman yang bisa menilainya. Sekali lagi silahkan support channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, share, dan komen agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!